Tak banyak kisah cinta yang berlanjut mulai dari pacaran, pernikahan, dan tetap bersama hingga akhir usia. Namun cerita indah rumah tangga artis senior Widiawati dan almarhum Sopan Sopian menjadi bukti nyata bahwa cinta mengalahkan segalanya. Janji suci di depan penghulu yang terucap pada tanggal 9 Juli 1972 hanya bisa dipisahkan oleh maut yang merenggut Sopan dalam sebuah kecelakaan. 44 tahun berlalu, tenangan indah bersama suami tercinta hingga kini masih membayang dan tak bisa pergi begitu saja. Oh, saya tidak mengatakan rasa rindu, tapi buat saya, saya selalu rindu dia. Jadi tidak ada rasa rindu, tapi biasanya memang kalau ada momen di mana tiba-tiba yang ada lagu atau apa yang suasana di mana kita dulu selalu ke situ, tiba-tiba, wah itu enggak tahan deh. Biasanya, saya enggak tahu apakah sekarang sudah dibangun lagi, karena waktu itu sempat kebakar ya, puncak pas ya, di mana itu sering sekali kita ke sana. Kadang-kadang kalau kangen dia, ini makan ininya, yuk, yuk, jalan berdua aja ke sana gitu loh. Atau ke Bogor cari asinan gitu loh. Sejak dipertemukan dalam sebuah film berjudul Pengantin Remaja pada tahun 1971, keduanya menjalin cinta dan berjanji sehidup semati pada akad nikah di Masjid Al-Azhar, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Seperti apa sosok sopan Sopian di mata aktris yang kerap berperan sebagai ibu yang baik dan bijaksana itu. Sesuatu itu harus dipelihara, ya kan? Begitu juga cinta. Cinta itu juga harus tetap dipelihara. Jadi sampai berapa puluh tahun katakanlah usia perkawinan mereka, jangan pernah putus untuk mengatakan cinta pada pasangan kita. Selalu. Om itu romantis banget gitu loh. Jadi biasa kalau mau tidur kan dia selalu good night mah, dia cium saya. Dua kepala disatukan dalam satu atap tentu memiliki rasa dan keinginan berbeda. Namun di saat selisih pahang melanda, Widjawati dan sopan Sopian punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Jangan kan rumah tangga, kita aja umpamanya itu pasti berselisih ya namanya dua kepala manusia yang punya perbedaan ya. Itu pasti ya. Kalau berantem pasti ada juga. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah berantem. Berantem tapi segera kita selesaikan. Kalau om marah, selesai. Kalau saya diem, itu bisa seminggu gak ngomong. Nah itu yang gak tahan omnya. Om gak tahan, dia bilang ngomong dong. Please ngomong, jangan diem kayak gitu. Tapi itu dulu, awal-awal. Akhirnya saya tahu bahwa saya banyak salah ya kalau kayak gitu kan. Jadi pelan-pelan semua kan dengan bertambahnya usia. Tentu kita juga bertambah matang pikiran kita ya. Lelaki tampan yang setia menemani selama empat dasa warsa itu kini telah tiada. Kecilakan sepeda motor merenggut nyawa aktor, sutradara sekaligus politisi itu. Sepasang sayap merpati telah patah. Membuat pemiliknya terbang terhuyung, laksana rindu, dan berjuta kenangan di pelupuk mata. Gimana ya mau bilangnya bahwa kita menikah tujuh dua, lalu om meninggal tahun 2008. Tapi buat saya, saya merasa tetap saja seperti om masih ada di sebelah saya gitu. Itu sempat ingat karena saya tetap bilang bahwa kamu tetap jaga saya seperti ketika. Kamu masih ada ya, saya bilang. Yang pasti kalau saya udah kangen nggak apa, saya ke makam. Meskipun padahal setiap hari pun ketika mau tidur, ketika selesai sholat, pasti saya baca doa. Karena doa itu kan dimanapun gitu loh. Tapi rasanya kalau ke makamnya, kalau kita rasanya seperti ketemu. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu kenangan. Kenanganlah... Selamat menikmati. Selamat menikmati.